nak ambik madu ke kacun ambik mana madu dongar tuan lelaki tetap adu madu tergantung madu yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya andy di channel andy teka oke cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya seperti biasa saya jaga biar jangan lupa basu tangan cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy oke sudah lama banget kita gak nge-reaksi video-video dari ustad gitu ya dan kali ini kita akan mereaksi lagi ustad syamsul debat cuy ya begini cuy seperti biasa ya kalau kita mereaksi ustad syamsul debat pasti yang kurang fikir itu adalah kelakar gitu ya dan saya harus jujur ju ya bukan sekedar kelakar saja gitu ya saya mau mereaksi ustad syamsul debat tapi lebih ke ini ya pengajaran gitu dari segi berkeluarga karena jujur aja saya juga ini sudah menikah jadi saya masih butuh banget namanya pengajaran gitu ya kalaupun video ustad itu kelakar itu adalah salah satu bonus untuk kita hiburan untuk kita cuy ya tapi yang terpenting sebenarnya itu pengajaran sih sebenarnya cuy ya pengajaran oke cuy beberapa hari yang lalu saya sudah DM sama ustad ya saya meminta izin kepada ustad ustad saya ingin mereaksi video ustad boleh tak dan ustad cakap boleh saja gitu ya alhamdulillah ustad mengizinkan dan disini saya mendapatkan videonya itu yang judulnya itu adalah syamsul debat tiru gaya ustad dalam rencangan 3 ustad cuy oke seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa like-nya cuy ya like-nya dan komentar di bawah apapun yang saya tak paham dan pendapat korang korang bisa komentar di bawah dan bantu like-nya juga cuy ya supaya mengembalikan algoritma youtube saya cuy karena jujur aja untuk 2 bulan ini itu saya agak kurang mereaksi video dikarenakan channel saya ini masih tahap pemulihan copyrightnya cuy oke langsung aja kita jom tengok videonya oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 boom oke anda ada masalah sakit lutut sakit tumis bijak sakit tangan kebas-kebas tangan kebas-kebas jawapan tu masalah anda susu kambing al-am susu kambing al-am ni dengan hanya berharga 45 ringgit sahaja boleh menyelesaikan masalah yang saya sebutkan tadi oleh itu hubungi segera tekan link ataupun tulis di ruangan komen jadi nur kasih cahaya kasih macam mana nak bagi rumah kita ni bercahaya kan macam mana nak bagi cahaya kadang-kadang kan dia boleh tengok tu dalam rumah tangga kita ni kan rumah tangga ni ini yang menarik ni rumah tangga kalau usaha yang rancangan 3 usaha tu kan bagaimana untuk membawa keluarga kita jadi semua keluarga yang sakit mawadah warah oh ini rancangan rancangan TV 3 ustad saya tak faham kerana judulnya seperti itu judul videonya saya pun tengok tangan cahaya-cahaya tengok tangan dalam TV tu kan leka kan jadi sakinah tenang ada orang cakap cahaya tu tenang ya kau tapi yang pasti cahaya tu jelas jelas nampak semuanya kan jelas dia tak jadi kalau dia tak jadi macam dia ketua keluarga ni ketua keluarga ni dia ibarat ketua yang bawa ahli dia masuk dalam gua perjalanan rumah tangga tu macam masuk dalam gua saya ni seorang perdebat memang selalu bawa analogi tu biar orang faham bila masuk dalam gua tu dia bawa satu peliter yang nampak peliter ni suami tu je nampak dia bawa isteri tu kat belakang kalau suami tanya pandangan dia akan bagitahu ataupun dia rasa lain macam dia akan cakap bang bang rasa macam salah ni bang tak betul ni suami tu yang nampak jalan kalau sosek lelaki tu sosek lah semua dah keluar dah jadi mana dia yang bawa tu jadi ketenangan sakinah tadi tenang mawadah kecintaan warah ma kasih sayang ada yang cakap itu cahaya dalam rumah dia seolah-olah dia niat tu niat niat tu nak tak kena tahu tu kita nak niatkan nur tu apa bayangin ni baru definisi tau belum isi lagi ni tak kira lah lambik start pun kita tetap habis lambik macam mana pula habis lambik mula lambik nak habis copek kan kita cuba agak-agak dah bunyi mengaji kat mesajid sekarang tu berhenti agak-agak dekat-dekat maghrib kan takkan kita nak bajak sebanyak maghrib kan kita berhenti sebelum maghrib berhenti ni petang ya ok tak lelaki slow dalam hati kau ceramah lah seorang-seorang aku balik jadi makna kata definisi kita niat kita apa niat ni mustahak tau apa-apa pun mesti niat nawaitu nak bawa keluarga bagaimana kalau dia nak bawa keluarga tadi masuk dalam gua nak berlega-lega kat tempat yang gelap gelap lah dia dapat kalau niat dia nanti nak bawa ke satu tempat yang lebih luas dekat dalam gua tempat tu lebih terang jelas selesa itulah dia yang dapat tapi kalau masuk masuk lah apa dapat dapat lah itu juga lah yang dia dapat apa yang dapat pasrah ini maknanya niat tu mustahak nak bawa keluarga ni bahagia dunia akhirat itu niat macam kita lah nak set up ni macam Ustaz Anas nak set up ni Ustaz Tarbiah Unais ni pun ada niat niat untuk apa kan orang sekarang ni je tukar orang putih je tukar niat tu jadi objektif sebenarnya tu niat cuma orang putih tak nak lah tulis dalam apakah niat company ini tak ada niat dia tak tulis niat pun dia tulis objektif objektif ni adalah untuk mencapai niat tu tu sebabnya sasaran kita nak bawa ke mana kan kalau tu sebab Jepun pun ikut kita tu yang 5S tu 5S tu Jepun ikut kita yang 5S tu si-si seri apa benda lah tu kan tak kira lah 5S apa ni sebab kalau nak tengok dari segi sistem tu sebenarnya Nabi dah ajar dulu cara bercakap tertim ya lah sudahnya yang hormat lebih Jepun dia tunduk macam nak jatuh dia ikut Islam sebenarnya tapi kita tak payah lah sampai macam tu kita Assalamualaikum bukan nak tunduk juga betul-betul tak jarang lah Assalamualaikum Assalamualaikum tak ada orang kita mesti tunduk sikit Assalamualaikum mesti tak apaan automatik pesan lah kau baru perasan ya lah kan baru perasan lah dia kena orang negi 9 nak cakap baru dia sona hari ni Assalamualaikum 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 kena pula yang panjang tu tunduk lagi lama betul tak lalu depan orang tua menunduk tu kan lagi dahsyat beri Jepun Jepun pun tak tunduk macam tu cuma dia jalan kopit-kopit tu pakai kimono tu tahu tak pakai kopit jalan kan anak darah kita pun patut jalan macam tu jangan mengangkar menjalan haot tolak markah mengangkar jadi apakah dia ciri-ciri hari ni saya kongsilah beberapa tips yang pertama pilih pasangan yang soleh atau soleh dan taat dalam menjalankan perintah Allah kan soleh soleh habis kalau yang dah kahwin ni macam mana itulah suami yang ada malih lah semayang tu contoh lah kan takpe renew renew kita renew kita punya ciri-ciri pribadi kita bang kita ni kan keluarga bahagia kita kena taat kepada Allah abang kita saya benar-benar saya bercerita-cerita abang nak jadi isteri yang solehah abang bantu saya insyaAllah abang pun sama walaupun abang tak faham maksud solehah tu dia cakap kan dia tak faham dia terangkan buka buku pertama kedua pilihlah pasangan yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan daripada kecantikan kekayaan dan kedudukan keimanan ketakwaan makna dalam rumah tangga tu sistem tu jago orang sibuk dia melawar melawar untuk orang bukan melawar untuk suami sibuk nak datang dengar ciamah ke luar tu baju apa nak pakai tapi depan suami tak pernah pilih baju kelawar yang paling kadang-kadang baju kelawar yang dipilih tu adalah merupakan baju kelawar itulah maksudnya itulah baju kelawar yang dikhaskan tunggu dari dulu saya bertanya baju kelawar itu kayaknya duster ya kalau di Indonesia cakap ya yang baju baju ini yang besar gitu baju gimana sih yang maksud ustaz itu baju kelawar tapi kayaknya menurut saya itu yang duster itu cuy yang duster memang yang sering digunakan apa namanya amak-amak di rumah gitu ya kalau salah jangan cakap jangan cakap hari-hari basuh baju kelawar itu dah basuh sangkut basuh sangkut itulah baju diulang-ulang kecuali orang yang datang dengan cermat ini orang luar yang pakai baju kelawar bulang-ulang itu kan jadi makna kata dia mementingkan keimanan dan ketakwaan kehidupan dia amalan hidup dia apa yang ketiga pilihlah pasangan keturunan yang terjaga so kita ni nak pilih calon menantu tengok keturunan yang baik-baik siapa nama budak tu nama budak tu Siti Fadilah binti Anas Anas macam pernah dengar ni Anas ustaz Anas tu lah tu baik orang tu baru birthday dia minggu lepas macam cakap kan contoh cepat betul lah menantu betul lah kan maknanya cahit dengan cahit ada banyak lagi nak bagi ni yang kelima yang kelima keempat sorry niatkan saat nikah tu beribadah kepada Allah niat tadi niat nak pegang kita niat apa kita nikah ke perhubungan kita apa yang kita buat dalam rumah semuanya kerana Allah bukannya sebab benda-benda lain sebab bila kita niat macam contoh tadi saya sebut tadi macam syarikat tu dia ada objektif untuk buat ini tapi bila dia tak capai gagal lah yang paling kesian sekali tu sebabnya ramai perasan tak ramai orang kita orang lagi meniaga kejap tutup meniaga kejap tutup dah meniaga benda lain lepas tu tutup di Indonesia juga macam itu kadang-kadang target pun tak ada kenapa kau meniaga dah orang meniaga aku meniaga lah nampak macam untung macam untung aku pun nak lah meniaga Indonesia macam itu juga bila ikut-ikut orang habis tu sebab saya selalu bagi analogi kalau contoh kita ni bukan jenis contoh lah orang perempuan dia bukan suka tengok bola suami dia ajak pergi tengok bola kat stadium Darul Aman tu bagilah tengok kita pun tengok apalah ni dia buat maka bila sampai kat sana apa kita dapat kita dapat penat je betul-betul yang suami kita tahu apa dia seronok kita pun tak faham menang hari ni dia seronok sangat sebab kita tak faham dan kita tak tahu orang nak mancing dia mancing dia kata macam seronok dia pun pergi mancing tanpa dia faham memancing tu apa bayangkan ni dia mancing dia bawa pantai pancing dia pun bawa pantai pancing tapi bila dia tak faham orang tu tembak dia pun tembak baling tapi kawan tu tadi baling ada rumpannya jenis rumpannya apa dia main baling kosong sehingga orang balik dapat ikan dia balik tak tahu dia pun tak tahu sepatutnya bawa balik apa nampak jadi macam tu kita tak nak hidup kita jadi macam tu kan tu sebab Nabi kita datang Nabi kita datang menyebarkan dakwah untuk melengkap menyempurnakan akhlak kita sebab Nabi bagi guideline complete semua dia kan menyempurnakan akhlak kita maka datang pagi buat macam ni buat macam ni lah lengkapkan tapi kita nak ikut ke tidak kalau tidak kosong lah rumah tangga orang kahwin kita kahwin orang beranak kita beranak tu saya cakap tadi akhirnya dia ada anak dia ada keluarga dia ada rumah tetapi bila niat dia tak ada tadi tak ada kerana Allah dia jadi sesia tadi sebab dia tak faham kenapa dia berkeluarga tadi akhirnya dia bercerai tu yang kita dengar ramai orang kahwin cowai dah berapa kali sebab dah lima enam kali kahwin dia kata semua perempuan tu tak faham dia yang sebenarnya dia yang tak faham pasal perkahwinan dia sebenarnya dalam perkahwinan bukannya faham pasangan yang utama tapi faham pasal-pasal perkahwinan tu untuk apa ada lebih besar target target dia kerana Allah target kerana Allah automatik semua auto download baik semua dia auto download macam mana sistem semayang macam mana sistem makan macam mana sistem bercakap dengan anak macam mana sistem melayan keluarga macam mana sistem mencari nafkah keluarga semua auto download sebab bila kerana Allah settle betul kenapa kahwin dengan dia sebab suka tengok dia pakai uniform ha apalah abang bomber I love you suka abang bomber kan semenjak tengok drama abang bomber oh rancangan sinetron habislah bila kawan tu buka uniform ni dah tak lawal takkan aku pakai jam pakai uniform target dah tak betul nampak tak tapi bila niatkan Allah selama-lamanya bayangkan Zulaikha isteri pada Nabi Yusof dapat suami setampan tampan manusia bila dah kahwin dia kenal Islam dia kenal Allah dia cinta sayang Allah sampaikan dia takut nak masuk dalam bilik suami dia sebab suami dia handsome dia takut sebabkan dia melayan suami dia leka lupa pada Allah sampai macam tu sekali sampai Allah taklah perintahkan Zulaikha pergi bersama dengan Nabi Yusof baca buka kitab buka Syafatul Kulub kita akan jumpa sampai macam tu sekali orang kita dah pek bini lawak langsung tak pergi masjid tak saudar tiba-tiba dah seminggu sebelum ni luk pergi masjid dah pek kahwin muda langsung bini pun meninggal pek bini muda model pula tu pembaca berita contoh contoh saya tak tuju sesapa tau jahat mulut nampak pembaca berita kayaknya ustaz lagi seseorang kayaknya saya tak faham tiba-tiba pembaca berita tapi betul tu rezeki dia Allah dah tulis tahu tuju ke siapa orang ada sebab ada yang cakap apalah inilah dia pilih yang muda muda kau nak mempersoalkan siapa Allah bagi dia dapat bini muda cuma bila dapat isteri semua tu kan saya sebut pasal syukur ingat siapa bagi nak mata Allah bagi bagi tu syukur tanda syukur gambaran ketundukan kita pada Allah mana walaupun bini lawa tetap pergi masjid tadi ingat dekat Allah takut takut berpisah rindu mawak pergi masjid sama assalamualaikum rastallah assalamualaikum rastallah tengok bini ada ke tak kan tak tak tahu pulak dia mana bini itu kancing kat bilik air tu Allah hebat biasa macam tu tak takkan ada macam tu assalamualaikum rastallah tengah doa 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 anak bah mak panggil balik belum habis doa lagi macam tu sekali saya ni memang kalau tunjuk kat you memang over sikit tak apa hal itu itu yang menarik itu yang menarik macam sahabat saya yang sama debat dengan saya tu datin nurjumah tu nurjumah sama kan terdoa lah kan mudah-mudahan dia bahagia dengan sultan brunei nampak nampak dia mulut bisik bilo kenapa kita tak tahu siapa sultan brunei dah 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 tengok orang laki relax sebab dia konar pun tidak jumlah satu lagi-lagi bodoh yang kelima suami berusaha menjalankan kewajipan sebagai seorang suami dengan dorongan iman cinta dan ibadah bila jalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami dengan dorongan iman dengan dorongan iman cinta dan juga ibadah maka dia tidak akan terlupa pada semua benda-benda asas termasuk memberi nafkah memberi nafkah memberi keamanan makna ketenangan dalam rumah suami kerja mak bising-bising kenapa sepah sepah suami jangan mak kau dah bunyi dah dah bunyi biarlah pasrah dia sana nganti ayah kenapa tu bunak sepah long kutip letak dah bakul mak bising apa lagi tak baju abang selesai kan suami dia punya peranan apa juga masalah selesai jangan baik tak tahu itu orang perempuan jadi fed up orang perempuan dia punya action dia punya tindakan melambangkan hati dia orang perempuan nak gambar perasaan dengan perbuatan dia dia masak kalau dia kotuk kuali dia malah dia marah macam ni dia tolak kan marah kan tapi kalau macam ni elok-elok minumlah dengan gaya minum kita pun tak tahu nak minum kan nak buat dia masuk milik tak dia punya lambut dia punya lambut dia punya lambut cara sebab orang perempuan ni dia pandai orang lelaki tu kalau dia bijak dia boleh lenggok badan isteri dia tu apa nak disampaikan orang perempuan kan pandai bisikan mengelirukan yang perempuan pandai orang lelaki orang confused bang ada satu benda nak kisah nak kisahkan kat bang dia nak kongsi apa dia tak ada apa maksud pun lah tapi orang sebelah kenapa baru lepas beli dapur baru tu je kita menung menung malam tu fikir apa maksud nak disampaikan dia ada maksud dia takkan bagi sesajuk besok tu dia cakap lagi bang apa pula kali ni dapur orang tu kan tekan satu tiga menyalur bang ok habis tu tak adalah sahaja beritahu tu yang kedua dia bila macam tu hari ketiga dia cakap bang rupanya bang dia yang tengah tu panik yang di kanan semua sejuk walaupun ada api letak tangan tak hangus bang habis tu tak sahaja share sampai hari yang compact bang dah kau diam jom beli kita faham kan orang perempuan kalau dia tanya banyak kali tu mana dia nak tu walaupun dia cakap orang perempuan ni kalau dia kata tak nak tu dia nak kadang dia kata nak tu boleh lah tu makna dia tak nak itu orang lelaki kena faham tu tu orang lelaki yang lambap tu kan sampai sudah lah perempuan tu tak dapat sudah sampai ke pejabat agama baru dia cakap saya macam-macam rasa buat kalau orang semua dapat emas dapat baju saya tak dapat apa-apa yang saya tanya dia tak pernah cakap habis yang sama dia saya kata orang sebelah ada ni orang sebelah ni takkan abang tak faham kau tak cakap pun kau nak kadang-kadang ada setengah lelaki kita tengok lah nilai IQ suami kita kenapa ni kalau memang suami kita lombap cakap lah tu orang abang nak baju faham tak cakap macam tu videonya hilang ni main bahasa kiasan bahasa kiasan tempi minang tu sudah hanya salah orang tu orang kelompok dia siap dia panggil pakar pantun dia orang bahasa tu pergi ke kampung assalamualaikum hasrat kami dari jauh ini bukannya apa untuk memetik bunga di taman ha ada kau taman ada janyangan kawan tak adalah bunga hidup dalam rumah ini yang mana satu pilihan hati tak lain tak bukan bunga yang kian lama mekar tapi masih belum dipetik orang melalui lah emak ke dapur malu emak sebab emak ibu tunggal dah lama mekar tapi tak dipotik yang anak dalam bilik tercipu-cipu dua-dua dengan aku ni habis tujuh tak tujuh udah berada apa emak yang jawab jadi langsung kahwin dengan emak emak tak ini kayak film gitu ya ini kayak apa ya ini kayak skenario film juh korang sadar skenario film komedi ya kalau ternyata temaknya juga sudah mekar sudah lama mekar gitu gak pernah dipetik-petik gitu ya astagfirullahaladzim 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 kebayangkan kalau ini jadi film cuy pasti kelakar setuju ok cuy kita lanjut lagi sebab eh kadang-kadang orang ni kena cakap tu itu orang kenal kita bila dah kahwin dah tahu dah suami kita macam mana suami pun sepatutnya tahu dah isteri macam mana kalau bini tiba-tiba masak macam makna ada contoh tiba-tiba masin sangat kadang-kadang suami dah tahu ini masin sangat ni adalah benda dipikir jadi lepas makan tu minum lah kan ya duduk apa dia bang ada masalah nak share dengan abang cakap lah takde asinnya abang ni macam tu tahu cakap lah takde lah kawan-kawan tu apa dia dia orang pergi dia orang pergi Vietnam lepas tu yalah dia orang kata kat sana kain murah nak pesan kain tak habis itulah dia orang cakap kat sana tiket pun murah oh dia orang ke sana oh nak pergi kau nak pergi cakap lah nak pergi abang bagi kau pergi pergilah pakai duit kau sendiri abang tak esang nampak panc lainnya geren banget nampak tak suami tu memahami sebenarnya cakap terus terang takpe lah bang tak payah lah apa itu pakai duit sendiri nggak kena tolong kan eh jadi macam tu jadi suami jalankan tanggungjawab suami kena bagi tau baju pakaian untuk isteri kurang-kurang dua pasang setahun tengok-tengok mana takpe aku cakap untung tau sekurang-kurangnya nak bagi lobby takpe walaupun isterinya bekerja tapi kalau isterinya tu tapi kalau isterinya tu sangat baik lah kadang-kadang emas tanggung tak payah baju saya tu pandai saya cari isteri abang jaga belanja rumah kita cukup dan yang kedua macam biasa apa dia setia wah tu point tu kan yalah insyaAllah tentu ternyata video ini kelakar seterusnya isteri berusaha menjalankan kewajipannya sebagai isteri dengan dorongan ibadah dan berharap reda Allah semata-mata kan dia boleh tahu tu orang yang terutama perempuan-perempuan yang datang pergi majlis ilmu rajin ni sebab nak cari ada Allah atau mudah-mudahan datang dekat pusat tarbiah ni hari ni petang ni kan bagi sumbangan-sumbangan yang sepatutnya kita datang ni kan jangan datang kosong pergi sumbangan contoh sumbangan kita ni meramaikan contoh ni sumbangan ni hadir ni satu sumbangan ya betul menghadir memarahkan majlis ilmu wah saya juga termasuk kita tak nampak ni duduk majlis ilmu macam memetik buah-buahan di syurga kat sebenarnya tapi kita tak nampak kalau nampak lah contoh kan ya Allah tak tahulah macam mana ponoh pusat tarbiah ni daripada pagi tadi sampai subuh dah penuh sebab orang nak dengar cikramah tak kira lah Syamsul Debat ke Aida Jebat ke tak kira siapa datang kan sesungguhnya Syamsul Debat dan Aida Jebat tiada kaitan tolong jangan kaitkan saya dengan beliau macam tu eh jadi maknanya mendidik anak-anaknya pun semua diniatkan kerana Allah sabar banyak-banyak sabar banyak-banyak Allah Ta'ala bagikan sistem tu lengkap nak anak sulung cuba tengok anak kita kan anak sulung ni kelebihan dia anak nombor dua ni kelebihan dia nombor tiga ni kelebihan dia ada kelebihan masing-masing jangan baca kekurangan tu sebab kita tak boleh cakap harap alung kalau kau ni tak langsung tak berguna sebab anak yang ini pandai ni anak yang ni pandai macam ni ada kelebihan masing-masing dengan adik-beradik saya dulu saya masuk sekolah boleh bungkus cik lemak gentil ke karipap tolong mak saya boleh ni kan apa ngelik kekuci tu boleh insyaAllah pandai lah sini cuma bila bab buat kerja-kerja berat tu saya out sebab bila belajar kat universiti pegang pen dengan buku kan pernah sekali tu saya nak pasang nak buat landscape kat rumah saya ambil cangkul tu sekali langsung saya telefon tolong hantar orang macam tolong tanam pokok tak boleh tak boleh sebab saya ni memang bab itu saya kurang nak tu konsep pandai buat belum tahu tapi kalau bab-bab berhujah ke kalau berdebat dulu tu aku bukan main lagi pegang pen tu boleh tu sebab bila macam bila hari korban balik kampung saya baru pegang pisau macam ni kan eh tak, 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 tak duduk tepi duduk tepi orang kampung saya marah saya pegang pisau tu nak nyang daging dia suruh saya duduk kat bahagian timbang tu je timbang pergi ke orang itu aja kan jadi masing-masing ni kelebihan macam adik saya nombor dua adik saya nombor dua dia pandai berniaga sekarang ni mak saya boleh rehat adik saya nombor dua tu belum kahwin ke Syamsul kat nombor dia Syamsul Amri Syamsul Debat Syamsul Debab semua tu Syamsul Dobby semua tu kan nombor dua dia tolong mak dia berniaga dia boleh masak sendiri catering pun dia lebih baik sendiri yang ketiga pulak dia pandai kira-kira dia jadi kontraktor dekat perak wah sukses semua yang lelaki tu jadi dia belajar jadi chef sekarang ni masak apa pun pandai Alhamdulillah kemudian yang perempuan satu-satunya anak kesayangan arwah abah tu kembar yang perempuan ni dia pulak jururawat memang dah nampak tokoh dia waktu arwah nenek saya sakit dulu dia yang belah dia yang ni memang tokoh jururawat betul maknanya setiap anak-anak kita ni dah ada kelebihan misal-satunya jangan kita cakap kau ni memang tak boleh pakai kau tengok abang-abang jangan cakap macam tu semua rezeki Allah Allah Ta'ala bagi rupanya yang seorang yang tak pandai ni kan bila kita sakit dia yang belah kita itu dia dia mandikan kita itu yang saya cari sebenarnya kita pun dah tak larat bangun dia carikan makan dia rupanya boleh masak bagi masakan macam kita masak tu dia boleh masak sedap mana kita sanggup itu sebabnya tanpenting niatkan Allah doa lah yang terbaik untuk anak-anak jangan doakan yang buruk-buruk untuk anak jangan Nabi kita cuba tengok Nabi kan Nabi kita sentiasa doakan yang terbaik itu sebab Nabi kata tanda-tanda orang mu'min tu ada tiga ada tiga kan antara lah antara yang pertama taat kepada Allah yang kedua meninggalkan benda-benda yang haram dan yang ketiga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia oh nombor tiga tu yang boleh tu ini nombor tiga ni itu sebabnya anak kita apa jahat dia buat dengan kita cuma dia nakal jadi doakan yang terbaik untuk dia janganlah sampai jadikan anak tu musuh aku tak nak tengok muka kau jangan jangan kan apatah lagi kita ni dengan masyarakat-masyarakat keliling kita pun jangan kita musuh orang yang tak ada apa-apa masalah dengan kita tak pernah bertegur siapa dengan kita kenapa kita nak musuh dia kan nak cakap-cakap pasal dia kenapa kan lebih baik kita berbaik dengan dia sebab Nabi cakap orang yang buat jahat dengan kita pun Nabi sobat baik dan Nabi dah gambarkan dengan akhlak Nabi dengan beberapa kisah tak payah ulang lah kan masa maulud Nabi tu dah macam-macam ustaz tunjukkan kan betapa Nabi bayangkan peristiwa di ta'if tu baling batu Nabi tak ada malaikat pun marah cakap nak ke aku timpakan gunung bukit bukau pada orang ta'ifnya biar dia mati Nabi kata jangan barangkali mereka tidak beriman mungkin anak cucu keturunan mereka beriman kepada Allah dan juga kepada aku makna Nabi tu lepas tu jangan sekali-kali cakap bila kita cakap macam tu ada lah orang cakap itu Nabi kita ni bukan nak buat macam mana eh betul kita bukan Nabi tapi kita kata kita sayang Nabi ya 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 sayang Nabi akan ikut cara Nabi haa macam tu kan Imam Ashokani pun kata kan salah satu sebabnya salah satu sebab doa tidak dimakbulkan adalah kita kata sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi apa Nabi suruh buat tak nak buat tapi apa Nabi suruh larang Nabi larang kita itu yang kita buat haa akan tiba masanya umat akhir zaman tu dosa yang dibuat dia rasa tu bukan dosa haa macam tak apa-apa sebab dia dah biasa buat benda tu bercakap pasal orang mengumpik pasal orang dah biasa tak ada apa dah cakap sikit bukan cakap apa pun sekarang tak payah cakap sekarang ni dah jadi keyboard warrior haa keyboard tu bukan hanya dekat komputer kat handphone pun dah ada keyboard kan pilih keyboard tu nak keyboard bosam mana godang major ni kau sekarang ada pula daripada handphone tarik ada keyboard macam ni haa tarik ini dahsyat ni sekarang kan semua dah ada haa tu sebab doakan yang terbaik orang perempuan ni ada satu kekuatan kekuatan doa seorang ibu pagi kau dari buku tu cari ada satu ustaz tu dia tulis kekuatan doa seorang ibu ada sepuluh dia baca haa tu sebab doa yang elok-elok haa nabi kita tu nabi kita dia tak pakai kuota doa ikutkan setiap nabi setiap nabi sebelum nabi kita dia ada sekali kuota tu doa dia dimakbulkan dia minta jadi tapi nabi tak nak pakai kuota dia tu sebab nabi simpan untuk syafaat hari akhirat itu masa hari akhirat orang semua tercari-cari tercari-cari kita jumpa nabi ibrahim wahai nabi ibrahim tolonglah aku nafsi-nafsi nabi ibrahim kata pandai-pandai kau lah masing-masing kayak wali tak ada siapa boleh tolong sampai nabi kita dia punya sayang ke umat dia umati umati cari umat dia kan yang tu tajuk yang lain lah tapi makna kata nak tunjuk kita tak patut sangat lah kalau tak sayangkan nabi usaha kita buka pusat tarbiah unais ni pun sebenarnya termasuklah pusat-pusat tarbiah yang lain buat antara usaha sebab nak mengembangkan dakwah ni biar orang ada tempek bagus lah kat sini ada kat sana ada sini ada kadang orang cakap kenapa banyak-banyak cakap elok lah banyak kita ada pilihan nak pergi kebetulan hari ni beli barang kat pasal mini tu dekat dengan pusat tarbiah ni adakah kuliah ni ada kejap pergi ikut tiga iya ke masuk dia dalam tak kira siapa nampak berrebut-rebut kita ni mengejar ilmu ni kan sebabkan ilmu lah Imam Nawawi tak nak kahwin tak nak dia kahwin sebab nak mengejar ilmu ni Imam Razali pula tak nak ikutkan dia tak nak kahwin kalau tak sebab kahwin tu sunnah dia pun tak nak kahwin sebab banyak lagi ilmu nak cari sampai macam tu sekali lah betul-betul ni Alhamdulillah ada yang duduk depan ada duduk belakang ada yang loket dengan air kau orang nak tengok air tu macam air samboy mbak kan kan kita pun pakai kosong kan ada yang sahaja makna kata tak kisahlah dengan suasana macam ni semua Allah Ta'ala kira hal bagus ni kamu sebab Allah Ta'ala tanya nikmat kita kita berjalan melangkah pergi nak nuntut ilmu walaupun atas simin mbak kata Ustaz Nasri atas simin ni ok simin macam ni kita letak ada kapet kalau letak simin betul tadi gatal yang ni adalah miang-miang sikit kan sebab baru ada berugam kan tak tak ada lah tak faham kemudian yang ketujuh suami isteri kena saling kenal mengenali ni nak cari cahaya ni Nur Kasih dalam rumah kena kenal tu sebab kita cerita tadi kan bila isteri kenal suami dia benar-benar mengenali ni bukannya sehari yang sebelum berkahwin kenal tu tak boleh pakai dah kahwin itulah ciri yang sebenarnya sebelum kahwin bukan main nak kontut pun masuk di bilik air takut terbau takut terdengar bila dah kahwin mana sompek tak ada segansilu dah ayah patut dia naik signboard dilarang kentut di sini sila kentut di luar mengganggu keselamatan negara jantung kalau dulu kenapa tak standard sama sebab memang sebelum kahwin lain sebab belum dapat dah dapat take things for granted dalam bahasa Jawa kan patutnya agak lah tak dulu cover semua tunjuk dulu udang sekor sebab susah mahal udang udang tu racik lapan boleh lidi tu pencungkil gigi tu cucuk bersilam suam kak mulut kak mulut kak mulut yang perempuan ni awak pula awak pula awak pula ya Allah kita tengok dia ni kan kalau tengok ni forever and ever happy ever after kan tapi bila dah kahwin menjahit baling segala bondo beli baling botol maka tisu cawan tu sebab dia balik cawan plastik takut pecah kan tu sebabnya orang dulu-dulu tak payah kenal sebelum kahwin pun oh sistem orang dulu-dulu macam ni tapi kena kenal sebab kenal ni nak kenal apa kenal dia kelemahan isteri isteri kenal kelemahan suami bukan selama ni kahwin hanya kenal kelebihan habis budu bagus ni manusia tak sempurna sebab kenal kelemahan tu lah kita akan bersuka untuk bantu yang kurang tu menutupi suami pun macam tu tu yang tak betul bila dia bergaduh bila dia berpisah mengungkit kelemahan-kelemahan pasangan buat apa dah dia memang macam tu dia saya tak tahan yang paling saya tak tahan dia bercakap banyak cakap 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 saya balik kerja penat pun cakap tidur pun cakap tidur tidur pun dia memang bercakap kerja yang bercakap kan kalau dia diam kan kau pening orang perempuan kalau diam orang laki pening cuba orang perempuan satu hari besok dia bercakap apa-apa nak air awak nak kan lom apa kau nak kau ni cuba buat tengok mesti pening awak cakap lah apa hal ni cakap lah suami mesti pening kepala betul tak akhirnya baru dia tahu betapa bernilainya loudspeaker tu orang lelaki cuba memang dah pernah buat protes dengan diam macam tu tak tahu suami awak cakap awak tak cakap saya tahu bila cakap kena marah balik tapi tak cakap tu saya malah cakap tu cakap saya marah balik tak adalah dah slow dia balik betul sebenarnya jadi makna kata hargai apa yang ada kemudian yang keelapan berkomitmen menempuh perjalanan hidup sebagai suami isteri maknanya komitmen tu apa makna sanggup kita menyerahkan diri kita buat apa juga sebab kita tahu dalam rumah tangga ni macam-macam dugaan dan pencarobah tanya lah kan dulu siapa yang tak susah mula-mula kahwin dapur gas pun takde dapur gas ada gas ada duit takde gas dah habis pernah tak jadi itu pernah kan tetapi akhirnya semua sikit 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 dia menggalakkan kita ikhtiar usaha akhirnya berkat kita keikhlasan kita keluarga kita berapa ramai ni ramai orang-orang lama berapa ramai anak dah besar-besar anak dah masuk universiti anak dah bekerja dah pun sebab apa berkat apa ikhtiar kita sahabat ikhlas kita dalam hubungan kita komitmen semua kerana Allah itu sebab saya bagi tu saya bagi tips tu A B C D E dalam keluarga ni A B C D E apa dia tunggu selepas ni wah dah macam dalam radio saya dalam radio tu lah kau tunggu selepas ni cut ok ok sambung boleh sekejap kan tunggu selepas ni tunggu selepas ni puas waktu orang menunggu dah kan orang tu duduk dalam radio apa tengah dalam radio tu kejap ni dah turun dah tunggu pula turun tunggu kan tak apa saya habiskan ni dulu yang ke-9 suami mengajak anak dan isterinya untuk beribadah bersama-sama tak kira lah apa juga ibadah bila ibadah korban poi sesama bawa semua tahun ni kita korban apa tahun ni tak ada tak mampu tak apa kita join aja korban apa tahun ni tahun ni untau untau basah binatang untau tengok jadi bila bawa keluarga bila beribadah bersama-sama tadi anak dapat tengok anak tanya kenapa kita kesembelih untau tu bah sebab korban kenapa korban tu bah jadi kita pun boleh explain anak kita tahu ini dengan abah-abah pun tak pergi kemudian tu anak besok kau masuk lah korban kenapa nak korban dah tua-tua pun tak faham lagi kenapa nak korban nampak tak tu sebab penting dalam keluarga tu beribadah sesama semayang sesama mengaji sesama kita boleh bertadarus dengan orang yang kita tidak kenal pada bulan Ramadhan tadarus habis satu juzuk kenapa keluarga kita tujuh lapan orang kita tak boleh bertadarus di rumah jangan tunggu bulan puasa mengaji abah baca muka suat satu mak baca muka suat dua adik baca muka suat tiga alung usah empat keliling pusing sadakallahul azim tak sampai sepuluh minit settle tapi tu pun tak boleh buat macam mana kan nampak beribadah bersama-sama semayang mengaji zikir malam ni baca yasin malam ni dalam sebulan sekali malam ni baca yasin kita baca yasin ke rumah ya berjemaah semua ni ke mana-mana jadi takde kursi kan baru ni saya ciamah hurabah hurabah di bumi sendiri dekat institut kursi baytul mal kan asing kadang-kadang perbuatan kita tu kita rasa ih aku seorang je buat kita lah rasa segan buat benda baik orang tak lah asuh buat aja dan benda baik yang kita buat memang dah ditulis dalam Quran tu sampai masanya nanti bila kita ni mengaji kita buat benda baik ni kita pula dianggap asing lebih ramai yang menentang daripada yang mentah hati tu kena ready biasalah tu tu sebab tak ramai orang buat pesat tarbiah ni kan jadi hari ni kalau boleh sumbang sumbang lah sebanyak kali saya sebut kan tak sempurna kebajikan seorang mu'min ni selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dia cintai sumbang hari ni ada tabung kan dah tabung ada tu tabung nanti sumbang tak dapat bagi sikit bagi banyak mudah-mudahan sebab ada bahagian kita biar kita ni berlumbu-lumbu saham benda-benda baik saham akhirat pergi sebab benda ni berterusan berterusan pergi sebab orang yang mati tu pun orang yang mati tu kalau lah dia kalau dia boleh bangun balik benda pertama dia nak baik sedokah lah tahu Rashid Husin Datuk Rashid Husin yang RSB tu pengasar RSB tu baru-baru ni dia boli tanah bukan baru-baru ni lah 2 tahun Lopeh 3 tahun Lopeh dia beli tanah dia seremban 2 sebab dia niat nak wakafkan nak buat masjid niat atas nama mak dia om pek juta macam kita kalau ada pek juta macam ni lah tidur dia keluar pek juta Lopeh tu bila dia buat dia tiba-tiba buat muka terperanjat Ya Allah apa dia terperanjat dia terlupa untuk diri dia sendiri dia cari satu lagi tanah dia buat satu lagi masjid niat entah nama dia juga pun berjuta jugalah saya tak ingat berapa juta macam tu orang nak baik-baik dia tak ada rasa apa sebab dia tahu semua daripada Allah kan siapa yang rasa kan siapa yang rasa duit dia kalau keluar ni kan habis duit aku memang habis walaupun tak keluar tetap habis tapi orang yang rajin bersedokah tiba-tiba ada lagi tiba-tiba insyaAllah yakin lah dengan rezeki Allah kemudian yang ke sepuluh suami isteri selalu bermohon kepada Allah agar dia berikan keluarga yang doa kita memang usaha nak jadikan keluarga kita ikut tips yang sebut satu sampai sepuluh ni minum memang kita usaha tetapi minta Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita kan Allah Ta'ala tiupkan berikan kesedaran kepada ahli keluarga supaya sama-sama ikut jalan yang baik ni yang keseboleh suami secara berkala ajak isteri yang nak ziarah saudara mara dan melihat tempat-tempat kecintaan terhadap Islam apa ini dia berjalan ziarah tompek-tompek yang baik jom kita pergi ke mana jom kita pergi ke Korea contoh pergi Korea pergi mana pergi ke Itaewon Itaewon tu ada satu masjid lepas tu tengok masyarakat Islam kat sana macam mana pergi dekat China tengok dekat China betapa dekat China tu paling padat sekali tompek duduk dia adalah tempat orang Islam duduk paling padat kalau kita pergi ke China ni saya pun tak sampai lagi tu tapi orang cerita kat saya macam mana kita tengok rumah Kung Fu dalam cerita Kung Fu tu yang ada pintu besar dalam tu ada laman batu tu kita baru jumpa rumah kan macam tu lah rumah dia orang tapi dia orang Islam baru kita tahu oh macam ni Islam kat sini tapi rupa-rupanya dia orang ada satu masalah apa nak dapat bekalan air bersih payah contohnya macam tu tengok orang Islam di India teruknya lah ambil pengajaran oh tapi dia orang tetap tak tinggal Islam tetap beribadah di Komboja tengok macam mana orang tu susah tapi tetap nak laksana Islam mufti negara Komboja tu dengan gaji 300 ringgit sebulan nak bangunkan Islam di seluruh negara Komboja bukan mufti negeri tu mufti negara Komboja 300 sebulan nak buat apa jadi apa dia buat dia dengan akal pemikiran dia yang bijak itu dia ambil budak-budak muda yang umur 15-16 tahun yang ada potensi bagus mengaji bagus apa hantar pergi sekolah-sekolah pondok dekat Malaysia ni lepas 4-5 tahun dah pandai panggil balik suruh dia mengajar pula masuklah saya jumpa seorang ustaz tu ustaz Fauzi umur baru 20 tahun dia belajar pondok kat kedal lah bila saya jumpa dia dia kata sekarang ni dia tengah ni lah apa tengah nak cari belanja untuk apa tu sebabnya kalau ada kan nak sumbang-sumbang berarti di Malaysia itu kebanyakan India Muslim ya tu bagaimana sih ustaz syakap pun boleh dia budaknya belajar mengaji pegang macam ni Al-Quran Rehal pun tak ada bersela bawah garaj macam garaj parking yang bumbung zeng dengan tiang atas tanah dia ni mengaji lepas tu tanya-tanya harga dia sekarang ni tengah usaha itu dapat kita yang tahun lepas kita bagi bagi sumbangan tak banyak lah lebih kurang sebab kos dia kursi dengan major setiap seorang untuk mengaji selesa untuk belajar agama tu major je 20 dolar US major satu satu major kursi pun dalam 15 dolar US macam tu jadi dia nak lebih kurang satu orang tu 100 dolar US jadi kita collect grup Malaysia banyak dan tak kurang juga grup Malaysia ni ada yang kutip duit tapi tak sampai sana banyak juga ganggup tu nipu ganggup jadi kita ni bab sedekah tak ada masalah jangan risau kita dengan Allah niat kenal Allah lepas tu janji saya tadi ABCDE apa dia Allah segala-galanya nak selamat hidup ni Allah segala-galanya tak ada lah apa benda pernah hidup kita Allah segala-galanya selamat tu sebab dia letak A tu Allah segala-galanya semayang ibadah kita jaga anak jaga isteri semua kerana Allah kahwin kerana Allah sebab saya sebut tadi awal tadi nawai tu niat kita bawa ke luarga kita niat maknanya kita nak menuju ke mana jadi macam lampu celain Tosh light celain lampu Tosh light bila Tosh light kita tu niat kita tu kita suluh sini kenapa bila dah suluh sini itu niatnya Allah ta'ala dah ajar itu nak pergi ikut je kat jalan gelap tu berapa kebanyakan orang bukan tak tahu tu yang ada seorang sahabat saya tu saya baru ciamah yang lepas saya cakap dia dah berubah hari ni rupanya dah berubah balik kan tak payahlah cerita siapa lu fikirlah sendiri kata Nabil kan dah suluh situ kenapa nak ikut je kat jalan gelap bukan je tak boleh fikir boleh fikir kenapa kena pakai tudung senangnya pergi kau dah makan lauk yang terbuka lauk bertutup mana nak ambil lauk bertutup ni tahap lalat pera kat situ nak makan kalau makan sakit parut jangan salahkan orang betul tak kukrap kukrap tak lalat tak dikunyah kenapa itu marah sakit parut siapa pilih itu istilah-istilah sederhana tapi madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku jangan tunggu dia beri kita ambil nak ambil madu ke racun ambil mana madu dengar tuan lelaki madu madu ternyata madu aduh saya juga terjebak pilih mana madu madu tetap ada usul-usul itu soalan tak adalah maksudnya benda baik dah ada nak ambil benda buruk buat apa tahu tak kan dia kan analogi sebagai analogi macam kita kan nak pergi ke satu tempat kita boleh pergi contoh nak pergi ke pasar ada dua jalan ada dua jalan satu jalan tu kejap dah sampai satu jalan tu jauh tapi sampai juga beza dalam setengah jam atau 15 minit tapi jalan yang dokek tu berlubang-lubang ada ular ada lipat dah ada seorang pernah jatuh di situ sekarang pilih nak jalan mana yang jalan lama kalau saya maksudnya yang jalan jauh jauh jalan jauh jalan jauh jalan jauh tu memang panjang sabar sampai selamat tak ada salah kerana saya jalan dokek kerana saya fobia dengan kecepatan yang cepat-cepat kalau berkendara yang laju-laju saya tak bisa memang copek sampai tapi dia orang kena songik dengan kena tungau tu tak tungau budak lelaki tahulah tungau kan kena tungau jatuh luka dah jatuh ikut lagi jalan tu nak salahkan siapa salahkan diri sendiri hari ini saya banyak pakai ilmu mantik analogi semua hidup kita pun macam tu tu sebab kita ikut cara islam selamat tapi kena sabar kena sabar sabar dengan dugaan-dugaan termasuklah mulut-mulut orang ya ah kau mayoye baik ni wah kau main lagi sekarang tudung labuh aku nampak contoh orang cakap tudung labuh sabar pedulian memang saja Allah ta'ala datang orang macam ni nak uji kita jangan berbelah bagi ya Allah kau tak payahlah cakap macam tu aku ni bertudung semua kena Allah insyaAllah kena Allah itu je orang jawaban yang keren dah ada yang sebut tudung 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 ada yang labuh ada yang tak labuh dah mula dia petikaikan satu dengan yang lain tak payah fikir kita pakai tudung bukan fikir itu fikir kita nak tutup aurat elok sudah untuk jangan kan pakai jawaban ni labuh botol macam telakum tak sama dengan orang tak boleh dah kan tapi makna kata sesuai tutup aurat sudah matlamat utama apa tadi Allah segala-galanya ingat Islam is first class sampai masuk Allah segala-galanya selamat kita yang kedua B yang tadi A B B B B bantu membantu sesama ahli ambil peranan masing-masing dia sebenarnya ada A sampai Z tapi potang ni sampai E sebab supaya ada sobab nak panggil lagi kita akan sambung nanti FGHI dalam 6-7 bulan lagi saya datang ni naik comel lah rumah ni pahal ni selalu bonah ni cawangan baru dia buka tak apa tu sebab saya kena baik dengan Nas dia jadi messenger tu jago ok jadi maknanya B bantu membantu bantu membantu ikut keupayaan masing-masing tu sebab bila kita berotoroyong dalam rumah sebab macam Nabi kan Nabi bantu isteri cara apa Nabi tak suruh isteri buat benda yang Nabi boleh buat sendiri tu salah satu cara Nabi bantu tapi dalam pada itu orang perempuan memang kerja dia banyak betul betul orang perempuan suruh lelaki basuh memang dia tak panggil tahap apa kain semua dicampur kan suar dalam dengan terlokong sekali kalau lelaki semua takpelah dah basuh 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 semua orang siap ni basuh ni apa yang ni untuk anak apa cuma yang orang perempuan merayu sekarang ni dia tulis surat kepada Suranjaya teknologi tu supaya doreh lah cipta mesen lipat baju yang tu tengah diusahakan sekarang mesen basuh dah ok takde lagi dah rampin basuh tepi sungai macam cerita bentayan rompin tu kan tak rompin bentayan tu yang bawa pergi tepi sungai tu kan sambil nyanyi lagu angin bertiup di era-era berapa itu ya kelapa banyak bana lah lagu batang ni kan biar dia lolap batang ni kan bantu suami apa suami nampak isteri kat dapur tanya at least yang ada apa-apa boleh abang bantu ni masak nak apa-apa orang cakap lah nak abang beli apa-apa kat kedai nampak dia kemahiran dia beli barang yang tak ada bukan beli semua satu bandar boleh jangan cakap berbanyak ada apa-apa bang tolong beli tabang bang tolong beli bang bosah balik tu dia beli seluar bosah tak apa-apa kak pula dah dah tu turun kan dia boleh beli barang tu salah satu cara tolong isteri nampak suami basuh motor jangan tanya basuh motor bang tak kau tak nampak kau tengah lipek kain kan marahlah kawan tu kan bang basuh motor kejap bang pagi buat air nah bang minum dulu bang ni air sejuk ni kesian abang penat eh apa ni abang masuk minum lah dulu sekarang dah cair kena tak sedap lah dia pun minum setahun dari tadi korang tengok air ni semua kan jadi lepas tu cara salah satu cara tolong bila kemaskan rumah kan contohnya rotor royong besok kita bersihkan laman rumah kita ayah mesin rumput yang anak sulung tarik kaut rumput tu yang mak buat air dengan mihun dekat dapur bahagian masing-masing department masing-masing anak yang kecil tu pun nak tolong nak tolong anak tolong cipu itu tu yang kemuncuk-kemuncuk tu cabut dia pun cabut tepi-tepi tu cabut tu penat lah penat penat dia yang kecil kan maknanya function bantu membantu sesama ahli ikut keupayaan semasing jangan jadi malah ni tu yang jadi perempuan jadi penat tu bila dia buat semua tetapi orang lain tak tolong lelaki kalau buat semua isteri tak tolong pun dia penat kan tu sebab mainkan fungsi masing-masing si si cakna dan mengambil berat apa cakna apa maksud cakna cakna mengambil tahu mengambil tahu dan mengambil berat balik tanya awak sehat cak apa khabar cuba sekarang hantar whatsapp sekarang hantar whatsapp kat suami semua hantar whatsapp kat pasangan assalamualaikum bang apa khabar macam tu yang mesti tak ramai yang jawab waalaikumsalam khabar baik awak macam mana kelas ok takkan ada macam tu kebanyakan yang jawab salam baik apa hal ni itu ramai sebab tiba-tiba tanya kita kan kadang-kadang whatsapp kalau dengan orang yang bukan ahli keluarga cepat jawab betul apa hal ni papa-apa oh tak boleh ni itu yang semalam ke siapa hantar whatsapp saya dapat tu kalau perempuan dengan perempuan jarak call dia berapa minit 15 minit lelaki dengan perempuan 20 minit perempuan tu kepada boyfriend dia miss call sekali kemudian dia akan call balik suami kepada isteri 3 minit paling lama isteri kepada suami 14 miss call baru dapat call balik ada macam tu ada macam tu kadang-kadang dia tak ada hal biarlah dia boleh biarlah tu kalau sahaja-sahaja kena pula time tu isteri memang dalam kecemasan berdosa ingat tu saya tak kurang kefatuan ni tau tapi mana menyakitkan hati isteri tu isteri tu perlukan dia kita sebagai keluarga kena support dia kena tolong dia kan tapi kalau memang dia tak dong tak apalah janganlah abang berapa banyak dah miss call ni tengok handphone ya Allah banyak dah suami abang hari ni tak kadang-kadang dia silent tengah mesyuarat tu lain ini sahaja-sahaja saya cakap tadi eh nah C cakna dan mengambil berat cakna tu mengambil tahu mengambil berat ambil berat isteri dah sakit aduh bang tak tahulah apa kena tu yang saya keluar kat Rido Baru ni ada seorang kawan saya dia makan enam bulan tak buang air wah Allah Ta'ala uji dia perempuan makan macam biasa tapi tak buang air enam bulan orang pun tanya mana payah entah tapi jawab enam bulan tak buang air besar kan parilah bawa pergi klinik suruh cek tapi kes dia tu pergi jumpa doktor doktor cakap takde sakit apa takde sakit apa what ekstrim mu okey perut semua okey polik memang polik jadi daging kan dia dah pek dia buang air langsung kenduri kenduri sebab boleh buang air bukan betul bukan kata saya buat cerita buat cerita kelakar berarti nyata ini macam-macam penyakit hari ni tu saya cakap benda-benda polik banyak kan jadi nampak isteri pening pening jangan alah kau ni kajak-kajak pening cuba ambil pening kenapa pening macam macam biasa kau tu tak dia macam yang hari selasa pening dia lain lah jadi mana nak tahu penyakit apa migraine kau apa kau nak tahu dia punya stress contohnya mana tahu kan ada kan penyakit banyak berpunca besar contoh macam saya dulu pernah kena penyakit gastrisis gastrik serupanya gastrik ni ada dua satu gastrik yang memang tak boleh lambat makan dengan tak boleh makan benda-benda pedas ada satu lagi stress berpunca dari apa ni gastrik sama sakit saya bila kita stress bila kita stress pun masuk angin jadi tu sebab kadang dia jaga juga ke rumah stress stress orang perempuan jangan pendam-pendam dalam hati dia boleh bawa penyakit yang lain kalau ada masalah cakap cakap dengan suami tu bang saya tak tahu ni saya ada benda nak cakap ni boleh apa ni saya terasa hati sangat dengan abang apa hal dengar lah saya bukan bagi abang ni nak kongsi je abang itu birthday saya abang langsung tak ada cakap apa-apa pun kat saya tak ada bagi apa pun kan saya bukan minta pun tapi yelah birthday kan saya tengok ustaz Anas itu birthday macam macam dapat yang tak minta dah berbawa contoh kan cakap jangan pendam orang perempuan banyak jadi sakit kalau mati kebanyakan ini dia perempuan dia bila stres banyak dia pendam banyak gas-gas banyak terkumpul akhirnya tu yang sampai perut sakit yang sampai dia punya apa tu gastrik sampai kerimpul tu dalam perut tu macam di perah-perah atau sakit tu mungkin mungkin saya seperti itu juga je terlalu banyak pendam kali depan dekat dalam mangkuk jamban tu macam ni muka menghadap tapi tak keluar kuat nai tak boleh apa tak boleh macam-macam berpengaruh dengan stres terlihat disebarkan di dalam keluarga benda-benda baik macam hari ni kita dah tahu dia ustaz tarbiah naik tanya ustaz Anas macam mana jadual dia siapa yang boleh datang bila nak datang kalau budak-budak umur berapa sesuai datang masa bila ada buat kelam mengaji ke tidak tanya jadi kemudian disebarkan balik rumah sampaikan bang ni ada jadual kalau abang-abang free abang pergilah disebarkan yang suami pun sama hari yang ni kita pergi sama-sama ramai-ramai pergi macam tu nampak suasana dakwah dan i elakkan pergaduhan kalau boleh tu gaduh tu sifar lah i elakkan bincang tak apa tapi jangan gaduh-gaduh banyak kan perbincangan musyawarah dalam keluarga musyawarah macam tadi lah cakap pasal tak dapat hadiah bincang lah jangan bergaduh bergaduh bukannya tapi hadiah pun bila bincang kadang rupanya ala ilaha ilallah abang memang terlupa sebenarnya abang dah balik dah hadiah tu ada dalam kereta abang hadiahkan apa iphone 7 azik eh tak 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 bukan note 7 note 7 abang ya Allah abang ingat abang ingat tapi tak sampai abang balik rumah selap bateri dah malah tu tu yang abang tak bawa balik rumah tu abang bukan abang ingat dia pandai betul bagi alasan suami yang sebenarnya dia tak balik dia cakap lah telefon tu mula tu ada hadiah abang beli dah apa ni hati abang dia tidak butuh itu bawa lah kan tak adalah abang minta maaf abang memang terlupa rupa-rupanya isteri kita kita bila dengar dia jawab ok lah ya Allah abang memang terlupa minta maaf saya sangat cuba tengok dalam phone abang abang dah buat reminder ni ya Allah sesungguhnya abang ni manusia biasa tak lari daripada buat salah macam ni lah siap lah siap mana abang siap kita pergi makan kat luar malam ni kita raihkan berdia tak ada saya cakap je hati dah bunga-bunga ni kan saya cakap elok lah kau cakap-cakap aku pun cakap je tak nanti dia keluar maknanya kebahagiaan rumah tangga kita ni atas kita nurkasih cahaya tu tu sebab ni kita tak boleh nak sama kan setiap rumah saya beritahu ya setiap rumah ni berbeza-beza iklim dia ada satu rumah ni memang panas terik dia dah biasa macam tu dan dia bahagia dengan kepanasan tu ada rumah ni pula beku ada satu rumah tu pula on-pack cuaca kejap panas kejap soju kejap musim bunga kejap tenang dan setiap keluarga tu berbeza-beza teknik pentadbiran dia tetapi walaupun berbeza macam mana pun dia hanya boleh diseragamkan dengan nombor satu tadi Allah segala-galanya selesai masalah panas ke sejuk ke apa ke dan jangan sekali-kali bertindak seolah-olah kita ni sebagai pakar psikologi keluarga antarbangsa masalah kau tu senang je kalau keluarga aku aku buat macam ni kau buat cara aku ni jangan dia ikut cara kita rumah tangga dia lagi buat berada sudahnya besok akhirat besok dia cakap dia ni yang nasihat aku buat macam ni kalau aku jadi kau dah lama aku cerai kan dia dah dia ajar pula benda macam tu minta jauhkan benda-benda macam tu jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita nak buat kita buatlah yang terbaik basic foundation tu asasnya tu sama kita dah ada dah cuma Nur Kasih tu definisi tadi definisi kita nak letakkan terpulang kepada kita ada kadang macam mak saya mak dulu-dulu mana dia cakap sayang-sayang ni takde no mak sayang kat kau memang tak cakap cakap budak tu lari dari rumah tu terperanjat tapi mak kita gambar dengan perbuatan dah caranya begitu dengan perbuatan dan akhir ni kita tahu dan begitu juga anak kadang-kadang memang dia tak cakap dia sayang kat kita tapi perbuatannya tu menggambarkan kesih sayang dekat kita betul-betul Assalamualaikum Mak Salam ni Abang Alung balik sekejap sekejap sangat takde apa ni nak bagi Mak ni jadi Mak ambik Mak tengok lah ok Mak nak pergi kerja Assalamualaikum Salam macam dengan Mak dia pun balik eh budak ni jam tu kalayan Mak kau dia pun buka envelope dalam tu ada 10 ribu baiknya anak aku tiba-tiba baik mak tak dia cara pun beza-beza lepas tu belakang tu Mak baca dia suruh baca baca apa rupa-rupanya 10 ribu tu tadi duit tambang bagi tempat dia belakang tu dia dah uruskan lah visa dan apa semua untuk Mak dia pergi umrah wah itu dia tak cakap pun dia sayang dengan kita tapi tu sayang dia nak tu sayang jangan hukum anak tu tak sayang gitu begitu juga anak tak adil kalau hukum Mak dia tak sayang orang perempuan dia marah-marah hujung tu sayang lah kenapa orang dah jadi makin aja lambat balik garam tu dah pergi makan pergi makan pergi makan tu sayang lah tu betul-betul kan Abang ni garam betul lah ish bila itu bila itu bila ni baju Abang saya dah siap kan atas katil dah siap baju atas katil sayang walaupun kadang-kadang tak cakap cuma masih belum terlambat sayang itu masih boleh dilafazkan lafazkan lah untuk Mak kita mungkin lah Mak kita tak cakap tapi tak ada salah kadang bila Mak dah mati pun nak cakap Mak Alung sayang kat Mak kenapa Mak pergi kenapa dah tak ada pun nak sebut sebut lah masa hidup masa raya tu sebut tu Mak Alung sayang Mak mak kita langsung korih Mak kita memikirkan apa yang kita sebut tadi tak pernah dengar lazim kan biasa kan tu sebabnya saya juga enggak terbiasa yang seperti ini jadi mudah-mudahan sama-samalah kita amalkan dan sebab panjangkan dan kita manfaatkan sesungguhnya benda ni bukan mustahil nak capai keluarga bahagian ni bukan mustahil onak dan duri tu cabaran biasa tetapi matlamat akhirnya adalah kebahagiaan di dunia dan ikhrat benda tu bukanlah mustahil untuk kita dengan syarat kita kena sama-sama berusaha ke arahnya mainkan peranan masing-masing pokok sekayu daun selasih thank you terima kasih oke cuy pasti korang ada yang sudah penat ya dengan apa namanya menonton video ini cuy tak masalah gitu ya korang kalau mau tengok video ini tu korang bisa bagi-bagi bagi 3 part gitu ya saya sengaja membuat ini 1 part langsung gitu ya supaya ini cuy saya ingin menguji diri saya sendiri juga cuy ya apakah saya tengok video ustaz itu adakah video ustaz sepanjang ini itu yang tidak kelakar awalnya ya saya berpikir video ini tuh tak ada kelakarnya sama sekali lebih ke pengajaran gitu ya tapi ternyata bukan ustaz semsyul debat namanya cuy kalau gak kelakar gitu ya ini sampel video yang gak ada dari judulnya itu bahwa ini kelakar enggak tapi korang bisa tengok ya beberapa part-part dimana ustaz memberikan apa namanya penjelasan itu dengan caranya sendiri karakter dari ustaz itu ekspresi dengan karakter ustaz yang penuh dengan punchline-nya itu itu menurut saya aduh ustaz ini satu-satu kelebihan ustaz itu ya ustaz bisa membuat ceramanya jadi kelakar dengan tekniknya sendiri cuy dan sebelum saya pahamnya saya berterima kasih banget ya kalau ustaz tengok video saya ini saya berterima kasih banget karena video-video seperti inilah saya dapat pengajaran apalagi tentang berkeluarga gitu ya tentang mengurus anak itu paling penting banget sih cuy ya karena saya masih punya anak yang masih kecil lagi 2 tahun jadi saya butuh banget yang seperti ini cuy oke ya durasinya panjang banget cuy kalau korang mau tengok video ini korang bisa part-part saja gitu ya korang bisa tengok seperempat nanti esok lagi tengok ini kalau memang bisa lanjut ya gak apa-apa dilanjut ya dan jangan lupa like-nya cuy ya dan mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Indy thank you next thank you next dan thank you next bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati